Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kesemua kali ini berkenal lagi dengan jenis desa yang kita lima desa ini kegiatan saya adalah memberikan pakan ayam barang atau ayam api ini sebarat jadi teman-teman kalau ingin tahu bagaimana cara pemberian barang silakan ikuti video kami ini sampai selesai dan ikuti cara-cara pemberian teman-teman ini adalah ayam-ayam saya yang sedang saya kasih pakan di seri hari ini ini adalah ayam-ayam kampung jenis barang atau ayam kampung yang ternak secara tradisional dan pakanannya pun masih secara tradisional saya tidak memakai pakanan toko teman-teman jadi kalau teman-teman pengen tahu pakan apa saja yang saya berikan di sore hari untuk ayam-ayam umbaran saya ini ayam kampung saya ini silakan teman-teman ikuti terus sampai selesai video kali ini karena khusus hari ini saya akan membicarakan tentang pakan ayam kandang saya yang sampai kali ini ayam saya sudah lumayan banyak beginilah ayam kampung jenis umbaran teman-teman kenapakah ayam kampung ini dikatakan jenis umbaran karena ayamnya memang dilepas seperti ini di sore hari ini saya akan memberikan beberapa pengalaman-pengalaman saya ketika saya beternak ayam kampung jenis umbaran ini salah satunya adalah ayam jenis umbaran atau ayam kampung yang diternak secara tradisional maka saya pun memberikan pakan secara tradisional atau tidak memakai pakan toko dengan cara seperti ini sangat meminit sangat mengurangi terhadap pengeluaran pakan yang memang kalau kita memakai pakan belian itu sekarang harganya sangat tinggi teman-teman jadi kalau kita memakai pakannya dari pakan toko konsentra dan sebagainya itu akan sangat mengurangi terhadap penghasilan kita jadi ketika saya ini beternak ayam kampung seperti ini diternak secara tradisional maka pakanannya pun secara tradisional perlu teman-teman ketahui pakan yang saya berikan ini adalah deda teman-teman deda padi dicampur dengan beras jagung dan dicampur dengan pakanan-pakanan rumahan atau sisa-sisa makanan rumahan yang masih bisa diberikan kepada ayam teman-teman nah ini sangat mengurangi terhadap pengeluaran kita teman-teman kenapa saya bilang seperti itu karena deda itu harganya tidak mahal sisa pakanan rumahan banyak kita temui dan dicampur dengan beras-beras jagung ataupun umbi-umbian ataupun dedaunan-dedaunan yang ada di sekitar kita yang itu juga menambah berodain terhadap hewan atau ayam ayam itu sebenarnya teman-teman kalau ayam kampung teman-teman khusus ayam kampung ayam kampung itu yang penting satu makanannya lahap satu makanannya lahap yang kedua setiap dikasih makan selalu memakan sampai kenyang maka kalau ayam itu sudah makannya lahap terus sampai kenyang biasanya proses bertelur pun proses ayam itu untuk produksi telurnya pun sangat produktif teman-teman tidak seperti pada ayam seperti ayam petelur ataupun ayam jenis yang lainnya kalau ayam kampung ini intinya kenyang intinya dia makan lahap itu saja teman-teman jadi tidak usah berpikir harus dikasih pakan konsentral dikasih ini untuk produksi telur tidak ayam kampung ini karena memang ayam tradisional hidup di perkampungan yang penting satu kuncinya ayam itu makannya lahap ayam itu makanannya itu sampai kenyang maka produksi telurnya pun akan sangat meningkat dan kesehatan ayam pun juga akan sangat meningkat teman-teman jadi jangan sampai berpikir untuk dikasih pakan yang penting semampu kitalah untuk memberikan pakan karena bagaimanapun ayam itu tergantung bagaimana kita yang menyikapi atau kita saya yang berternak untuk memberikan pakan yang sehat dan teratur teman-teman dan ini kandang saya ini teman-teman merupakan salah satu kandang yang sudah saya dirikan sudah ya cukup lama sekitar dua tahun dan lumayan penghasilannya pun setiap bulan sudah lumayan ada penghasilan untuk tambahan ekonomi keluarga jadi ketika pakan ini sudah selesai yang kedua by stepnya yang kedua untuk ternak suksesnya itu teman-teman harus bisa mencari pangsa pasar dalam dunia perbisnisan kita itu berbisnis sesuatu walaupun kita dikatakan sukses tapi kita tidak bisa menguasai pasar maka kesuksesan itu tidak akan bisa diaplikasikan di lapangan teman-teman jadi untuk mengaplikan kesuksesan kita kita juga harus menguasai pangsa pasar ayam kampung tidak seperti pada ayam umumnya atau ayam potong kalau ayam potong sudah lebih jelas pemasarannya pun ke pasar banyak orang yang mau membeli banyak orang yang sudah mencari untuk ayam potong tapi ayam kampung ini berbeda lagi teman-teman karena ayam kampung itu di masyarakat itu ayam kampung biasanya hanya dipakai untuk acara-acara tertentu saja tapi beda kalau ayam potong kalau ayam potong acara apa saja ada acara tidak ada acara ayam potong pasti tetap dicari oleh masyarakat tapi kalau ayam kampung tergantung bagaimana cara kita pemasaran kita di lapangan menguasai pangsa pasar biasanya masyarakat itu menjual hasil ayam kampung itu atau hasil peternakannya hanya dijual kepada tengkulak atau di pasar-pasar tradisional saja yang notabene nya kalau kita lewat tengkulak kita lewat hanya pasar tradisional saja maka harga ayam kita akan dihargai sangat murah tapi kalau misalkan kita bisa mengikuti ke kemajuan zaman kita lewat online kita kenalkan kepada pemasaran-pemasaran di warung-warung yang sudah besar warung makan ataupun kita kenalkan kepada kerjasama dengan para bapak-bapak atau ibu-ibu yang menjual sutu ayam nah disitu nilai barang yang kita jual sedikit lebih naik daripada kita jual ketemu langsung nah intinya kalau kita ingin sukses kita itu harus siap untuk bertempur dalam dunia bisnis yaitu siap dalam kata cara bagaimana cara penjualan dan menguasai pangsa pasar memang sulit teman-teman saya membangun bisnis ini memang sulit ya walaupun saya sampai sekarang belum bisa dikatakan sukses tapi sudah paling tidak kita sudah punya relasi penjualan kita sudah punya pangsa penjualan jadi ketika sudah mau panen kita sudah ada jatang Oh dijual ke sana penghasilannya seperti ini dan pendapatan kita seperti ini yang nantinya pendapatan kita juga kita bisa maksimalkan untuk proses pembesaran dengan kita intinya pakan dan pemasaran untuk kesehatan itu nomor berikutnya untuk ayam kampung karena ayam kampung itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan cukup pakan maksimal ayamnya lahap ayamnya sehat ketika ayam sudah bertelur ataupun anaknya bisa dijual maka kita bisa menguasai pangsa pasar disitu dua itu saja bagi saya akan membuatkan kita sukses cukup sampai disini teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati